Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Oke thank you Udah subscribe Sub indo by broth3rmax 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 Oh minum lagi deh, minum lagi ya. Oke, oke. Oke, ini gantian. Jadi minuman ajaibnya ini gak bertahan lama Tissa. Ya bener. Setengah enak kali ini ya. Nih Tissa, katanya gelasnya daripada dipakai buat minum, ada yang lebih seru lagi nih. Apa? Gimana caranya? Tissa mau lihat sulap lagi? Mau dong kak, perasaan lagi nih. Sini ada gelas. Dan sini ada kain. Dan sini ada kain lebar. Warna-warni kain lebar. Kain warna-warni. Bisa ini? Ditaruh di dalam gelas. Kita taruh di dalam gelas seperti ini. Masukkan ya. Lalu kita tutup dengan kain yang besar. Kain yang warna-warni. Warna-warni. Dan kita karetin. Gimana caranya untuk mengambil sabut tangan yang warna merah di dalam gelas? Kita kasih mantranya. Mantranya gimana? Aku belum tahu. Ayo kasih mantranya. Satu, dua, tiga. Hompimpa. Hompimpa. Gitu dong. Hompimpa. 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 Nanti ini berhasil ya? Ini masih ada di dalam ini. Gak ada. Gak ada. Kita buka karetnya. Kak, caranya gimana dong, Kak? Gak ada dulu. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada. Gak ada duit koinan gak? Untuk kita, Kak? Kalau dibongkar harus dibayar. Oh, pakai ya Kakak-kakak ini. Bentar, bentar. Aku ambil dulu. Oke. Ini ada gopek. 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu. 500 ribu. Kalau misalkan meja boleh gak? Boleh, boleh. Ayo geser ke meja. Ayo geser ke meja. Oh, ini pinggirin dulu nih. Jadi koinnya ini. Aku duduk deh. Duduk aja, Kak. Boleh. Kita punya sebuah koran dan sebuah gelas. Gelas dan koin. Satu koin 500 ribu. 500 ribu. Apa aja ya koin. Lalu kita tutup nih Tissa koinnya dengan gelas. Lalu gelasnya kita tutup. Dengan koran. Koran. Nah, tutup. Tutup. Kita mau menghilangkan koinnya tembus ke bawah meja. Lah. Gimana tuh Kak ini kan? Tuh. Ini benda padat. Benda padat. Ini bukan styrofoam ya. Masuk. Siap ya. Oke. Satu, dua. Masih ada koinnya. Gagal. Yang kedua nih coba. Coba kalau Tissa Om Pimpanya gimana? Satu, dua, tiga. Om Pimpa. Wow. Gelasnya hilang. Kok bisa? Tiga. Tiga koinnya lah. Gagal. Oh, gelasnya. Luar biasa. Wah. Kakin gak buka sih. Gimana? Tissa caranya gampang. Yang harus disiapin adik-adik adalah koin. 500. Satu koin. Gelas. Satu gelas. Dan koran. Kalau bisa koinnya punya adik-adik sendiri ya. Jangan minta punya temennya. Jangan cari kita. Kita gak punya koin banyak. Iya. Jadi kita tutup seperti ini. Iya. Bisa. Jadi kita membentuk. Sebuah gelas. Sebuah gelas ya. Sebuah gelas ya. Sebuah gelas koran ya. Nah. Jadi koinnya ini sebenarnya hanya untuk mengalihkan perhatian. Iya. Jadi kita bilang koinnya akan tembus meja. Oh belum. Oh belum. 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 Yang kedua kali baru pas kita bilang belum, kita drop. Kita jatuhkan gelasnya ke tangan kita. Nah. Tapi gak boleh nyata aja ya. Iya. Tapi kan disini masih terbentuk seperti gelas. Iya, iya, iya. Sebenarnya gelasnya udah di bawah. Iya, iya. Jadi kita barengin bunyi juga ketok. Kita lepas. Ini namanya juga magic. Kita lepas. Kita hitung. Home Pimpa bareng dengan gelasnya. Wah. Gelasnya. Wow. Gelasnya tembus. Gimana Tisa? Tisa dibisa belum? Bisa. Eh coba ya Kak. Coba Tisa coba. Coba Tisa. Masih bisa Tisa. Kan ini ada koin. Iya. Ini ada gelas. Iya. Ditaruh sini. Lalu. Ini. Masih ada ya koinnya. Masih ada ya. Ambil. Ambil. Taruh lagi di atasnya. Taruh lagi. Ketok. Ketok. Itu di bawah. Oke. Satu, dua, tiga. Home Pimpa. Yeay. Tisa Tisa. Wah. Seneng. Ya seneng Tisa. Gimana gak jurnal. Gimana gak jurnal. Keren-keren-keren. Keren-keren. Keren-keren. Oke. Ya udah kalo gitu. Kita ntar bakal liat banyak hal lagi yang keren-keren. Betul sekali. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di. Home Pimpa. Eh kok gak ada yang nanya aku sih cita-citanya apa. Gila aku kadang-kadang gak punya cita-cita. Iya dong. Kalo cita-cita aku tuh udah kesampean sebenernya. Nah makanya kita gak nanya lagi karena semua cita-citanya udah kesampean. Iya. Emang apa sih cita-citanya Kak Rangga? Aku tuh pengen banget jadi pembalap. Itu soalnya bisa ngebut di jalanan seenaknya. Tapi gak boleh. Gak boleh Kak Rangga. Di sirkuit, di sirkuit. Tapi kayak apa ya. Pembalap mobil apalah motor? Balap mobil. Aku soalnya ngkau liat si mobil-mobilan. Oh mau dong Kak. Tapi aku bayangnya kayak apa Kak Rangga. Iya ya. Kayak apa ya. Kira-kira ya kalo aku jadi pembalap ya. Hai teman-teman Hombimpa. Nah Kak Rangga kali ini udah siap buat balapan nih. Tapi sebelum memulai balapan ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nah baju air pack ini biasanya di bagian belakangnya ada punuknya. Itu fungsinya untuk kenyamanan si pembalap. Nah selain itu baju air pack ini juga terbuat dari bahan kulit yang tebal. Sehingga supaya gak terlalu panas biasanya dibuatlah baju air pack yang memiliki radiator. Atau berpendingin air. Nah jangan lupa kita pakai sarung tangan juga supaya tangan kita gak lecet. Terus pakai helm deh. Semua perlengkapan ini berguna untuk keamanan si pembalap. Nah teman-teman di samping Karangga udah ada mobil balapnya nih. Biasanya mobil balap itu kecepatannya bisa mencapai 360 km per jam. Jadi cepet banget kan. Nah yang terakhir jangan lupa pakai seatbelt ya supaya lebih aman lagi. Karangga! Eh Sasso! Halo Karangga! Halo! Gimana? Udah siap belum? Udah dong! Oh iya tapi sebelum kita mulai Sasso mau ngasih tauin info unik dulu nih ke teman-teman Om Pimpa. Boleh. Ya jadi gini rata-rata pembalap formulawan atau biasa kita sebut dengan pembalap F1 bakalan kehilangan 4 kg dari berat badannya selama 1 kali mereka bertanding. Jadi gitu. Yaudah Karangga siap-siap dulu ya Sasso. Yaudah. Nih Karangga pakai helmnya dulu nih. Iya dong biar aman. Helm itu penting banget Karangga. Sekarang Karangga naik mobilnya ya. Sasso! Ya? Aku udah siap nih tapi aku mau berdoa dulu ya. Sasso dan teman-teman Om Pimpa di rumah juga jangan lupa doain Karangga supaya Karangga bisa menang kali ini. Oke Karangga udah siap ya? Iya. Yaudah. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Yeay. Akhirnya aku menang. Udah capai garis finish. Yeay. Selamat ya buat Karangga. Sama-sama. Terima kasih Sasso doanya. Teman-teman Om Pimpa di rumah juga makasih ya. Yeay akhirnya Karangga menang juga itu berkat doa Sasso dan teman-teman Om Pimpa. Pastinya dong. Nah buat teman-teman Om Pimpa di rumah yang mau jadi pembalap jangan lupa kalau mau balapan jangan di tempat yang sembarangan ya kayak jalan raya karena bisa membahayakan nyawa orang lain gitu. Oh gini ya Karangga. Jadi harus di sirkuit balap kalau mau balapan. Harus namanya juga pembalap jadi balapannya di sirkuit ya Karangga ya. Benar Sasso. Terima kasih teman-teman Om Pimpa doanya. Tuh gitu ya. Oh gitu ya. Bisa takut bawa mobil balap. Keren juga ya Karangga. Eh Kak tapi gak kerasa nih kita udah piknik udah cerita bareng teman-teman Om Pimpa. Iya nih. Kali juga udah meracik bareng. Tapi kita harus pisah nih sama teman-teman Om Pimpa. Iya nih teman-teman Om Pimpa. Sebi sih tapi gak apa-apa kita akan bakal balik lagi buat teman-teman Om Pimpa. Iya. Nah buat teman-teman Om Pimpa di rumah yang punya kritik dan saran bisa kirim ke alamat yang ada di bawah ini nih. Ini nih. Dan kalau kalian mau follow Twitternya Om Pimpa di mana sih Tisa Roma? Nah kalau kalian mau follow Twitternya Om Pimpa ke at Om Pimpa GTV. Yeay. Nonton terus Om Pimpa. Di jam yang sama hanya di. Bola TV Saru. Om Pimpa Layung Gabreng. Bola TV Saru. Bola TV Saru.